Berjumpa dengan Dir RSUD Piru, Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia DPD Maluku, menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan. Ervantela, Ketua DPD PM PRI Maluku, mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan dan bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Umum Piru, Kabupaten Serampagian Barat, adalah untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan. Untuk terkait dengan hasil audiensi kami tadi, Pak Direktur sangat respon positif, lalu kemudian poin-poin tuntukan kami juga akan secepatnya diubayakan untuk diorganisasi. Poin-poinnya seperti apa nih untuk hasil audiensinya? Di antaranya itu ada keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan yang memang pegawai kesehatannya itu kurang agak sedikit menyentuh dengan hati masyarakat. Lalu kemudian BPJS yang setiap saat, pada saat pembelian obat itu harus dibeli di luar. Nah itu bagian dari poin-poin kegiatan kita yang kemudian akan nanti diakimudir oleh Pak Kepala RSU Piru. Hasil pertemuan tersebut pihak RSU Piru pun menerima apa yang disampaikan dan akan menindak lanjutinya. Direktur RSUD Dr. Johan F. Selano menerangkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan akan diperbaiki dengan memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih banyak beta atas nama Direktur RSUD, sangat menyambut baik teman-teman dari LSM PMPRI. Masudara sekalian sudah datang menjemput beta di sini untuk banyak berdiskusi terkait dengan masalah-masalahnya dari rumah sakit. Kita sudah selesai diskusi dan sudah ada titik temu terkait apa yang diharapkan dari rumah sakit. Mungkin ada beberapa tindak lanjut yang akan kita tindak lanjut terkait dengan masukan maupun keluhan-keluhan ada masyarakat yang dibawa oleh teman-teman dari LSM PMPRI ini. Minta tindak lanjut itu dan semoga ke depan kita harapkan pelayanan di rumah sakit bisa lebih baik untuk masyarakat yang lebih baik. Mungkin itu saja lagi beta, terima kasih. Dikatakan juga apa yang disampaikan PMPRI tentunya akan menjadi referensi dan akan melakukan pengawasan serius terkait dengan bentuk pelayanan oleh staffnya. sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat.